Shalom salam alam bapak pendeta Bolehkah Bapak menyisikan kesempatan untuk menjelaskan tentang Trinitas Allah Biar kita memahami dengan baik juga teristimewa untuk saudara-saudara kita yang lain Terima kasih Bapak Dari Juan Dili Liba Ya memang kalau kita mau membahas doktrin Tritunggal atau Trinitas itu memang Tidak bisa dalam waktu yang pendek ya Itu memang waktu yang panjang Saya sendiri di dalam pembahasan-pembahasan soal doktrin ini Itu bisa menghabiskan waktu kira-kira tiga pertemuan Masing-masing pertemuan bisa satu jam setengah sampai dua jam Kalau memang mau membahas ini secara detail Nah hanya saja kita perlu mengingat bahwa itu adalah inti iman Kristen Orang Kristen percaya Allah itu adalah Allah yang Esa di dalam hakikatnya Tapi tiga di dalam pribadinya yakni pribadi Bapak, Anak, dan Roh Kudus Jadi ada yang tiga, ada yang satu Tiga itu merujuk kepada pribadinya sedangkan satu itu merujuk pada hakikatnya Jadi Bapak itu bukan anak, bukan Roh Kudus, anak itu bukan Bapak, bukan Roh Kudus, Roh Kudus itu bukan Bapak, bukan anak Itu pribadi-pribadi yang berbeda Tapi tiga pribadi ini itu mempunyai hakikat yang sama, bukan hanya sama, tapi bahkan hakikatnya yang satu Nah untuk menjelaskan soal masalah hakikat itu saya kira tidak pada tempatnya dan waktu yang cukup untuk itu Tapi ingat juga bahwa kata Tritunggal itu memang suatu istilah yang diberikan untuk konsep Alkitab Istilah itu tidak ada dalam Alkitab memang Tapi itu bukan berarti bahwa itu bukan ajaran Alkitab Ajarannya ada, konsepnya ada, hanya istilahnya yang tidak ada Maka para Bapak Gereja dalam hal ini adalah tertulian orang pertama yang memberikan istilah Trinitas Dari kata Tres, Tiga, dan Unus Itu satu, jadi tiga, satu Tiga, satu, tiga pribadinya, satu hakikatnya Nah kalau kita merujuk kepada Alkitab Maka seringkali ditanya mana ada ayat yang bilang Trinitas Kita tidak bisa menunjuk pada satu ayat Karena ini bukan sesuatu konsep yang hanya ada dalam satu ayat Tidak, tapi ini adalah kesimpulan menyeluruh dari seluruh data Alkitab Kita harus memeriksa Alkitab secara detail Baik perjanjian lama, perjanjian baru Dan dari semua data yang ada kita menarik sebuah kesimpulan Nah kesimpulan itulah yang menjadi doktrin Tritunggal Sehingga tidak bisa kita menuntut untuk memberikan satu ayat yang menunjuk pada Tritunggal Itu tidak ada Nah, kalau kita memeriksa ayat-ayat Alkitab Maka kita akan menemukan suatu pernyataan, suatu konsep, suatu wahyu Bahwa Allah itu, itu adalah Allah yang Esa Misalnya kalau kita melihat di dalam ulangan pasal 6 ayat yang keempat Dia bilang, dengerlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa Jadi, jelas ada pernyataan Tuhan itu Esa Juga satu raja-raja 8 ayat 60 Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain Kalau tidak ada yang lain, itu berarti bahwa dia satu Itu dalam perjanjian lama Kalau kita merujuk kepada perjanjian baru Kita menemukan ayat-ayat seperti Markus pasal yang ke-12 Ayat yang ke-32 Dikatakan di sana Lalu kata Alkitab kepada Yesus Tepat sekali Guru, benar katamu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia Dia Esa, tidak ada yang lain kecuali dia Lalu Yohanes pasal 17 ayat 3 Engkau satu-satunya Allah yang benar Ada satu Korintus 8 ayat 4 Tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa Satu Timotius 2 berkata Satu Timotius 2 ayat 5 berkata Karena Allah itu Esa Ya Yaakobus 2 ayat 19 Mengatakan engkau percaya hanya ada satu Allah saja Nah, jadi itu berarti bahwa kita bisa melihat bahwa secara eksplisit Alkitab mengatakan bahwa Allah itu satu Allah itu Esa Dan juga kita melihat kata ganti yang seringkali dipakai untuk Allah itu Aku, dia, engkau Ya Aku, dia, engkau Itu jelas merujuk kepada bentuk tunggal Yakni Satu Satu Merujuk pada satu saja Bukan bentuk jamak Ya, maka dari sini kita harus Sampai pada Suatu kesimpulan sementara Bahwa memang ada Ya, ada Ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah itu Esa Ya Nah Tapi survei kita belum selesai Kita harus melanjutkan survei kita Survei lebih lanjut itu Menunjukkan bahwa Di dalam Alkitab Itu Pada waktu membicarakan soal Allah Ya Sepertinya ada semacam kejamakan tertentu di dalam dirinya Ya Misalnya, saudara ya Kalau saudara melihat atau berbicara soal nama Allah di dalam perjanjian lama Maka Nama yang paling banyak digunakan itu adalah Elohim Ya Elohim itu sebenarnya bentuk jamak Dari bentuk tunggalnya adalah Eloah Nah Elohim itu Ada yang mengatakan Eloah itu dipergunakan kira-kira 250 kali Sedangkan Elohim itu dipakai sampai kira-kira 2500 kali Jikalau Allah itu adalah mutlak Satu Kenapa dia tidak pakai Eloah Tapi dia pakai Elohim Ini berarti Menunjukkan ada semacam kejamakan di dalam diri Allah Ya Juga kita menemukan ada penggunaan Kata bentuk jamak untuk Allah dalam hubungan dengan diri Allah Misalnya Kalau kita melihat dalam kisah penciptaan manusia Dalam kejadian 1 ayat 26 dikatakan Berfirmanlah Allah Jadi ini Allah yang bicara Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Kita semua tahu bahwa kita itu adalah kata ganti bentuk jamak Ya Lalu Kejadian 11 ayat 7 Baiklah kita turun dan mengecoba lakukan bahasa mereka Ada Kita turun Juga Yesaya 6 ayat 8 Ya Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku Di sini di Alkitab Indonesia Dua-duanya memakai kata ku Kuutus untuk aku Tapi kalau kita melihat di dalam terjemahan seperti King James Version Revised Standard Version New International Version New American Standard Bible Semua bukan ku dan aku Tapi ku dan kami Whom shall I send and will go for us Siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk kami Ya Berarti di situ kita bisa melihat bahwa ada kejamakan-kejamakan tertentu Di dalam diri Allah yang Esa itu Ya Memang ada pandangan macam-macam soal Siapa kita di dalam kejadian 1 ayat 26 itu Ada yang bilang itu Allah dan malaikat Tapi tidak mungkin karena Malaikat itu tidak bukan pencipta manusia Ada yang bilang itu jamak kehormatan Tapi jamak kehormatan itu tidak Itu baru Muncul Itu muncul Kalau manusia memuliakan Allah Tapi Allah sendiri yang berbicara Baiklah kita Menjadikan manusia menergambar dan rupa kita Jadi tidak bisa tidak Itu harus merujuk bahwa Ada semacam kejamakan dalam diri Allah Lihat lagi Ayat yang lain Kita akan menemukan semacam Ada pribadi lain Yang digambarkan di samping Allah Seolah-olah ada lebih dari satu Allah Misalnya Kalau kita lihat Masbur 45 Ayat 7 dan 8 Ya Nah Tahtamu ya Allah Kekal selamanya Ya Karena itu Allah-Allahmu Telah mengurapi engkau Allah-Allahmu Telah mengurapi engkau Allah-Allahmu Kelihatannya kok ada Dua Allah ini Ya Kalau kita melihat perbandingan dengan perjanjian baru Di Ibrani 189 Tetapi tentang anak Tentang anak Seharusnya Kepada anak Ya Ia Allah Berkata Tahtamu ya Allah Tetap untuk seterusnya Engkau mencintai keadilan Membenci kefasikan Sebab itu Allah-Allahmu Ada istilah Allah-Allahmu Seolah-olah Ada lebih dari Satu Allah Ke Yosu Hosea 1 Ayat yang ke-7 Kita melihat lagi Tetapi Aku Menyayangi Kaum Yehuda Dan menyelamatkan mereka Demi Tuhan Allah mereka Nampak kelihatan ada dua pribadi Aku Menyayangi Kaum Yehuda Berarti Pribadi pertama ini yang menyayangi Kaum Yehuda Dan menyelamatkan Yehuda Demi Tuhan Allah mereka Pribadi kedua Yang Dalam namanya Atau demi namanya Pribadi pertama itu Menyelamatkan Yehuda Ya Seperti kata-kata Di dalam Terjemahnya American Standard Bible But I will have Compassion Ya I will have Compassion Seterusnya By the Lord Near God Ya Allah mereka Melalui Allah mereka Padahal Aku yang menyelamatkan Itu sudah Itu sudah bicara tentang Allah Ya Aku Berbelas kasihan Pada mereka Dan menyelamatkan Mereka Dengan Atau oleh Tuhan Alam mereka Kejadian 19 ayat 24 Ketika Tuhan Menurunkan hujan Belerang Dan api Atas Surah Dari Tuhan Dari langit Jadi kelihatannya Tuhan yang satu Ada di bumi Yang menurunkan Belerang Hujan Belerang Tapi Hujan Belerang itu Berasal dari Tuhan Yang dari langit Jadi kelihatannya Ada dua Tuhan Nah Jadi itu data-data Alkitab Data-data Alkitab Itu seperti itu Nanti kita Juga Melihat lagi Ada penggunaan Atau penyebutan Nama Tuhan Itu Dalam Tiga kali Berturut-turut Misalnya Dalam formula Berkat Perjanjian lama Bilangan 6 24 Sampai 26 Tuhan memberkati Engkau Dan melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan wajahnya Dan memberi Engkau Kasih karunia Tuhan Menghadapkan Wajahmu Dan memberi Engkau Damai Sejahtera Tuhan Memberkati Engkau Tuhan Menyinari Engkau Tuhan Menghadapkan Wajahnya Jadi kita bisa Lihat ada Tuhan 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 Nanti di Yesaya 6 Ayat 3 Dan mereka Berseru Seorang Kepada yang lain Ini para Serafi Malaikat Kudus 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 Disebutkan 3 kali Kalau kita hubungkan Misalnya Dengan wahyu 4 Ayat 8 Juga kata-kata Yang sama Dikatakan Disana Bahwa Keempat Makhluk Itu masing-masing Bersayap 6 Sekelilingnya Sebelah dalamnya Penuh dengan mata Dan dengan tidak Henti-hentinya Mereka Berseru Siang malam Kudus 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 Ada Kudus 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 Ucapan Tuhan Tiga kali ini Itu memberikan Kenapa tidak Empat kali Lima kali Atau enam kali Ya Nah Juga Ya Kalau Kita tadi sudah lihat Ayat Ulangan 6 Ayat 4 Dengarlah Hay orang Israel Tuhan itu Alah kita Tuhan itu Esa Nah kata Esa Itu di dalam Bahasa Ibrani Itu ada dua Ada Ehad Dan Yahid Nah Kalau Ehad Itu adalah A compound one Satu Yang adalah hasil gabungan Seperti satu tandang Ya Satu Rumpun Tapi ada Esa yang betul-betul Mudlak Itu kata Ibraninya Yahid Misalnya Anakmu yang satu Itu Anakmu yang tunggal Itu Itu Yahid Tapi kalau kita Memberiksa Ulangan 6 Ayat 4 Ya Dengarlah Hay orang Israel Tuhan itu Alah kita Tuhan itu Esa Dia bukan pakai Yahid Yang satu Mudlak Tapi dia pakai Ehad Yang adalah A compound One Nah Nanti masuk Perjanjian baru Jadi Kalau kita lihat Perjanjian lama Kelihatannya ada Ya Ada Semacam Kejamakan tertentu Di dalam Allah Yang Esa Nanti kita masuk Perjanjian baru Baru kita melihat bahwa Ternyata ada Tiga pribadi Yang disebut secara Bersamaan Di dalam Konteks-konteks Atau tindakan-tindakan Yang hanya mungkin Dilakukan Oleh Allah saja Misalnya Allah itu disebut Sebagai penembus Dan juruslamat Di dalam perjanjian lama Itu merujuk pada Yahweh Penembus dan juruslamat Tapi di dalam perjanjian baru Kita melihat bahwa Yesus disebut sebagai Juruslamat Di dalam perjanjian lama Kita melihat bahwa Yahweh itu Mendiami orang percaya Seperti dalam Masur 74 Ayat 2 Masur 135 Ayat 31 Dan seterusnya Tapi di dalam perjanjian baru Kita menemukan bahwa Ruh Kuduslah Yang mendiami orang percaya Seperti Dalam 1 Kudus 3 Ayat 16 Galatia 4 Dan 6 Dan 6 Ada tindakan saling mengutus Bapak mengutus Bapak dan anak Mengutus Ruh Kudus Ada saling bicara Satu sama lain Bapak bicara pada anak Anak bicara pada Bapak Ruh Kudus berdoa Kepada Allah Dalam hati orang percaya Nah Semua itu Juga akhirnya Mencapai Bentuknya Ketika kita menemukan Dalam perjanjian baru Ada Sebutan Tiga pribadi itu Muncul bersama-sama Misalnya pada waktu Yesus dibaptis Sesudah Yesus dibaptis Dia keluar dari air Tapi setelah itu Langit terbuka Lalu ada roh Allah Melayang-layang Seperti burung merpati Sudah dua Lalu ada suara Dari surga Inilah anakku Berarti itu betul-betul ada tiga Dalam Amanat agung Pergilah Jadikanlah semua Bangsa muridku Baktislah mereka Dalam nama Bapak Anak Dan roh kudus Tiga nama Di dalam pengutusan Untuk pemberitaan Injil Tiga nama Disebutkan bersama-sama Di dalam membicarakan Masalah karunia Karunia roh Dalam gereja Dalam 1 Korintus 12 Ayat 4-6 Paulus berkata Ada rupa-rupa karunia Tapi satu roh Ini roh kudus Ayat 5-nya Rupa-rupa pelayan Tapi satu Tuhan Bicara Tuhan Di sini adalah Yesus Ada berbagai-bagai Perbuatan ajaib Tapi Allah adalah satu Ini bicara soal Bapak Formula doa berkat Doa berkat Tercatat dalam 2 Korintus 13 Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan Kasih Allah Dan persekutuan roh kudus Tiga-tiga disebutkan bersama-sama Dan masih banyak lagi Maka Kita Semua harus Dari semua ini Kita harus Membuat Sebuah Kesimpulan Kesimpulan kita Itu adalah Bahwa Sekarang Ada 2 data Yang kita sudah temukan Pertama Alkitab menyebut Allah Itu adalah Allah yang Esa Kedua Ada semacam Kejamakan tertentu Di dalam diri Allah Nah Bagaimana kita bikin kesimpulan Kita bisa membuat kesimpulan Pertama Hanya ada 1 Allah Satu pribadi Itu berarti kita hanya Mengutamakan data pertama Abaikan data yang kedua Ini jadi unitarian Ya Jadi saksi Yofa Dan sebagainya Kesimpulan kedua Kita bisa mengatakan bahwa Kemungkinan kedua Dari kesimpulan ini adalah Ada 3 Allah Nah kalau kita bilang Nah kalau kita bilang ada 3 Allah Triteisme Kita hanya Mengutamakan data kedua Abaikan data pertama Yang bilang Allah itu 1 Allah itu Esa Tidak ada dia Yang lain Maka kita menjadi Pengaduk triteisme Nah maka Kesimpulan Yang harus kita ambil Kalau kita mempertimbangkan Semua data Alkitab Yang sudah saya jelaskan tadi Maka kita harus Berkesimpulan bahwa Allah itu Adalah 3 Di dalam Pribadinya Tapi Esa Atau 1 Di dalam hakikatnya 3 pribadinya 1 hakikatnya Itulah Alat Tritunggal Bahkan istilah Tritunggal Trinya itu 3 Merujuk pada Pribadinya Sedangkan Tunggal Itu merujuk pada Hakikatnya Maka orang Kristen Percaya Doktrin Alat Tritunggal Memujinya Dan menyembahnya Hormat Bagi Allah Bapak Hormat Bagi Anaknya Hormat Bagi Rup Penghibur Ketiga Nyaya Esa Berarti Orang Kristen Menghormat Memuji Menyembah 3 pribadi Dalam 1 hakikat Allah Itulah Allah Tritunggal Ya Berikutnya Pertanyaan Berikutnya Bapak Etra Salam 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 Bapak Saya Musa Di Alat Saya ingin Pertanya Siapakah Pengajar-pengajar Sesat Di jaman Akhir Menurut Alkitab Apakah Salah Satu Cirinya Adalah Mengajarkan Perbuatan Baik Saja Sehingga Mengaburkan Teladan Dan juga Pengorbanan Yesus Yang Adalah Intisari Pengajaran Kristen Apakah Mereka Sudah Menyusup Ke Gereja Gereja Kristen Di kota Ini Dan Menebar Paswana Mereka Dengan Kesaksian Kesaksian Yang Palsu Terima kasih Dari Musa Dialog Ya Alkitab Mengatakan Bahwa Nabi-Nabi Palsu Itu Banyak Telah Bangkit Banyak Antikristus Antikristus Itu ada Antikristus Kecil Itu Berunjuk pada Nabi-Nabi Palsu Menurut Keterangan Yohanes 1 Yohanes Pasal 2 Itu Nabi-Nabi Palsu Mereka Telah Pergi Ke Dalam 1 Timotius Pasal 4 Paulus bilang Kepada Timotius Yang roh Dengan tegas Mengatakan Bahwa Ada Orang-orang Ada guru-guru Palsu Ada roh-roh Penyesat Yang akan Pergi ke Seluruh dunia Nah Tahu dari mana Atau kita Bagaimana Mendeteksi mereka Memang Tidak mudah Sudara Karena Ajaran sesat Ajaran yang Palsu Itu Tidak Boleh Diharapkan Itu Mempunyai Suatu Perbedaan Yang sangat Menyolok Dengan Iman Kristen Yang benar Tidak Bisa Kalau Sudara Melihat Uang Palsu Maka Uang Palsu Itu Biasa Mirip Dengan Uang Benar Uang Asli Kalau Uang Asli Warna Merah Uang Palsu Warna Merah Kalau Uang Palsu Warna Uang Asli Warna Merah 100.000 Warna Merah Orang Bikin 100.000 Palsu Warna Biru Tidak Ada Orang Percaya Kalau 50.000 Asli Warna Biru Lalu Orang Bikin 50.000 Palsu Warna Coklat Ada yang Percaya Maka Orang Harus Memberikan Yang Mirip Uang Palsu Warnanya Sama Bentuk Sama Panjang Lebarnya Sama Jenis Hurufnya Sama Gambarnya Sama Ketebal Sama Mesti Sama Bersemua Nanti Ada Bagian Bagian Tertentu Yang Tersamar Sekali Yang Menunjukkan Kepalsu Orang Bikin Beras Palsu Itu Mirip Dengan Beras Asli Bikin Telur Palsu Itu Mesti Telur Asli Mirip Telur Asli Emas Palsu Itu Mirip Emas Asli Jadi Ajaran Palsu Ajaran Sesat Itu Jangan Diharapkan Perbedaannya Menyolok Sekali Dengan Ajaran Benar Tidak Seringkali Itu Mirip Nah Saya Di dalam Membicarakan Kesesatan Saya Selalu Membedakan Antara Sesat Dan Salah Orang Bisa Salah Semua Kita Bisa Salah Kita Bisa Tafsir Ayat Al-Titab Secara Salah Tapi Sesat Itu Adalah Penyimpangan Atau Kesalahan Pada Aspek Yang Sangat Dasar Fondasi Iman Kristen Terjadi Penyimpangan Di Sana Itu Yang Saya Sebut Sebagai Sesat Maka Itu Ada Banyak Penyesat Atau Bahkan Nabi Palsu Dan Ingat Bahwa Biasanya Itu Terjadi Pada Aspek Doktrinalnya Pengajarannya Bukan Praktikanya Ya Walaupun Ada Tapi Biasanya Penyesatan Lebih berkaitan Dengan Masalah Ajaran Maka Kita Bisa Melihat Ajaran-ajaran Dasar Kristen Kita Bisa Melihat Penyimpangan Dalam Banyak Hal Misalnya Kalau Kita Bicara Soal Allah Tadi Saya Sudah Jelaskan Soal Allah Teritunggal Kalau Kita Bicara Soal Allah Maka Ada Banyak Orang Ajaran Atau Penyesat Dari Sisi Doktrin Allah Misalnya Tidak Percaya Allah Teritunggal Maka Disitu Tidak Percaya Allah Teritunggal Misalnya Ada Unitaria Ada Satyofa Itu ada Disana Kalau Kita Bicara Lagi Dari Doktrin Kristus Maka Banyak Penyesat Disitu Banyak Ajaran Seset Nabi Palsu Ada Disitu Juga Misalnya Ya Seperti Mengajar Bahwa Yesus Itu Bukan Allah Bukan Tuhan Hanya Malaikat Saja Hanya Ciptaan Pertama Dari Allah Seperti Saksiova Unitarian Juga Jatuh Disitu Dari Doktrin Rokudus Juga Saksiova Jatuh Disitu Kata Menganggap Rokudus Bukan Pribadi Malah Apalagi Pribadi Allah Rokudus Hanya Tenaga Aktif Dari Allah Kalau Kita Bicara Soal Doktrin Keselamatan Maka Ada Banyak Orang Yang Mengajarkan Bahwa Manusia Perlu Berbuat Baik Supaya Selamat Itu Jelas Sudah Terlalu Banyak Kotba Kotba Yang Kita Dengar Seperti Itu Entah Para Penghobat Dan Perletus Sadar Atau Tidak Mereka Sementara Menyamparkan Ajaran Yang Salah Dan Bahkan Sesat Karena Kitab Suci Berkata Manusia Diselamatkan Hanya Oleh Iman Pada Kristus Yesus Bukan Berarti Kita Tidak Perlu Berbuat Baik Tapi Perbuatan Baik Kita Sebagai Buah Dari Keselamatan Bukan Syarat Keselamatan Kita Selamat Dulu Beriman Selamat Baru Berbuat Baik Bukan Berbuat Baik Baru Selamat Tapi Banyak Orang Coba Itu Artinya Mengajarkan Selamat Karena Perbuatan Baik Itu Tabrakan Sama Roma 3 27 28 Tabrakan Sama Galatia 2 16 Tabrakan Sama Efesius 2 8 9 Dan Banyak Ayat Lain Yang Menekankan Selamat Karena Iman Saja Atau Alkitab Mengatakan Yesus Satu-satunya Jalan Keselamatan Tapi Muncul Ajaran Ajaran Dan Pendeta Pendeta Penghutbah Penghutbah Yang Pluralis Yang Mengajarkan Bahwa Orang Yang Tidak Percaya Yesus Pun Bisa Selamat Ya Orang Dengan Kepercayaan Apapun Asal Tangat Kepada Kepercayaannya Agamanya Mereka Pasti Selamat Atau Ajaran Inklusif Yang Mengatakan Bahwa Yesus Memang Satu-satunya Juru Selamat Tapi Bukan Berarti Yang Masuk Surga Hanya Orang Kristen Nanti Juga Semua Orang Agama Apa Saja Selamat Kenapa Karena Yesus Yang Pergi Mengunjungi Mereka Dan Menyelamatkan Mereka Dalam Agama Dan Kepercayaan Mereka Masing-masing Artinya Orang Orang Seperti Tidak Perlu Mengaku Percaya Pada Yesus Tapi Yesus Menyelamatkan Mereka Itu Jelas Anjalan Yang Sesat Dan Sudara Bisa Nilai Berapa Banyak Orang Yang Berkotbah Seperti Itu Dari Sisi Doktrin Keselamatan Kalau Kita Suruti Lagi Misalnya Dari Sisi Doktrin Tentang Perjamuan Doktrin Gereja Tentang Perjamuan Perjamuan Kudus Diberikan Supaya Kita Mengingat Karya Tuhan Yesus Perbuatlah Ini Sebagai Peringatan Akanda Jadi Waktu Makan Roti Minum Anggut Itu Mengingat Karya Tuhan Tapi Orang Menyimpangkannya Dengan Perjamuan Dipakai Untuk Menyembuhkan Orang Dipakai Untuk Kesembuhan Ilahi Dan Ini Jelas Penyimpangan Dan Saya Menganggap Itu Sesat Dari Doktrin Alkitab Misalnya Kita Harus Percaya Alkitab Adalah Firman Allah Yang Karenanya Di dalam Aslinya Tidak Mungkin Salah Terjemahan Memang Bisa Salah Salinan Bisa Salah Tapi Alkitab Yang Asli Tidak Mungkin Salah Tapi Muncul Orang Liberal Yang Tidak Percaya Alkitab Adalah Firman Allah Dan Karena Mereka Percaya Alkitab Itu Mengandung Banyak Kesalahan Kalau Hal Ini Saya Anggap Mereka Sesat Dan Yang Mengajar Demikian Itu Adalah Nabi Palsu Apalagi Dari Sudut Pandang Doktrin Akhir Jaman Yang Bicara Surga Dan Neraka Yang Menjadi Penyesat Atau Juga Ajaran Sesat Itu Mereka Yang Mengajarkan Surga Tidak Ada Neraka Tidak Ada Saksi Yoh Tidak Percaya Sedangkan Mereka Yang Sekarang Saksi Yoh Pun Tidak Harap Masuk Surga Mereka Yakin Dengan Pasti Tidak Masuk Surga Mereka Hanya Akan Tinggal Di Bumi Yang Baru Ini Saja Penyangkalan Terhadap Adanya Neraka Padahal Yesus Paling Banyak Bicara Soal Neraka Menurut Saya Itu Penyimpangan Dalam Doktrin Tentang Akhir Jaman Eskatologi Individual Dan Itu Menunjukkan Bahwa Mereka Memang Sesat Di dalam Hal Seperti Itu Juga Banyak Jadi Kalau kita Mau Menilai Ada Orang Yang Mengajar Tidak Berdasarkan Kitab Suci Tapi Pengalaman Pengalaman Berkunjung Ke Dunia Roh Masuk Ke Surga Ke Neraka Pulang Datang Membawa Ajaran Ajaran Yang Tidak Pernah Ada Dalam Kitab Suci Nah Semua Itu Banyak Jadi Kalau Kita Bicara Soal Ajaran Sesat Bicara Soal Guru Guru Palsu Nabi Nabi Palsu Itu Tidak Sebatas Hanya Doktrin Keselamatan Yakni Mengajar Keselamat Cara Perbuatan Baik Itu Terlalu Luas Tapi Yang Sudara Tanyakan Soal Selamat Karena Perbuatan Baik Itu Hanya Salah Satu Saja Tapi Ingat Itu Berarti Kita Suci Benar Memang Ada Banyak Guru Palsu Yang Telah Pergi Seluruh Dunia Dan Mereka Menyamar Sebagai Pelayan Pelayan Kebenaran Maka Kenapa Disebut Nabi Palsu Nabi Itu Pemimpin Agama Juga Pengajar Maka Jangan Heran Kalau Penyesatan Itu Biasa Lebih Banyak Datang Itu Dari Penghutbah Guru Agama Atau Pengajar Firman Tuhan Ya Baik Untuk Pertanyaan Berikutnya Bapak Insya Salam Salam Bapak Pendeta Saya Mau bertanya Kenapa Kita Orang Kristen Harus Menggunakan Salam Menggunakan Kata Shalom Padahal Kan Bahasa Aslinya Ini Dari Bahasa Ibrani Adalah Salam Aleihim Yang Artinya Damai Sejahtera Sedangkan Kata Salam Saja Itu Akan Mengurangi Makna Aslinya Mohon Penjelasan Ya Memang Ada Bentuk Panjang Shalom Aleihim Ya Kiranya Damai Sejahtera Itu Bagi Kamu Ya Nah Itu Bentuk Panjangnya Bahkan Dimodifikasi Lagi Oleh Orang Kristen Untuk Menciptakan Kalimat Ucapan Yang Kas Kristen Menjadi Shalom Aleihim Lalu Ditambah Lagi Bishem Hamasyah Ya Itu Dikaitkan Dengan Hamasyah Itu Adalah Kristus Ya Nah Jadi Itu Memang Bentuk Panjangnya Nah Kalau Dalam Arabnya Ya Assalamualaikum Jawabnya Waalaikumsalam Shalom Aleihim Dijab Aleihim Shalom Nah Tapi Tidak Salah Kalau Orang Menggunakan Bentuk Pendeknya Dengan Hanya Satu Kata Salam Ya Kalau Kita Melihat Misalnya Di dalam Perjanjian Lama Esra Pasal 4 A17 Maka Raja Mengirim Surat Jawaban Ini Kepada Rehum Bupati Dan Sim Sai Panitra Serta Rekan-rekan Mereka Yang Lain Yang Tinggal Di Samaria Dan Daerah Yang Lain Seberang Sungai Efrat Salam Kata Salam Dipakai Matius 26 Ayat 49 Dan Segera Yang Maju Mendapatkan Yesus Dan Berkata Salam Ya Juga Kalau Kita Melihat Matius 28 Ayat 9 Tiba-tiba Yesus Berjumpa Dengan Mereka Dan Berkata Salam Bagimu Ya Juga Kita Melihat Kisah Pasal 15 Ayat Yang Ke 23 Ya Kepada Mereka Diserahkan Surat Yang Berbunyi Salam Dari Rasul-rasul Dan Masih Banyak Lagi Ya Nah Karena Itu Maka Bisa Dipergunakan Bentuk Pendek Di dalam Alkitab Ya Nah Karena Itu Ya Kalau Kita Memang Punya Mau Ngomong Yang Panjang Ya Terserah Yang Pendek Juga Versi Pendek Juga Boleh Ya Nah Itu Masalah Bahasa Tergantung Kita Memahami Atau Pengertiannya Bagaimana Saja Ya Nah Jadi Saya Kira Tidak Ada Salahnya Kalau Orang Memang Mau Panjang Terserah Mau Pendek Terserah Yang Penting Pengertiannya Kita Juga Ya Kita Punya Kata Di Bahasa Kupang Itu Sonder Itu Dari Bahasa Belanda Ya Oh God Do Sonder Grondo Bis In Um The Right Of Mil Itu Dalam Bahasa Belanda Ada Kata Sonder Sonder Itu Artinya Tidak Tak Tapi Ternyata Orang Kupang Bikin pendek Buang R Sonde 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 Tapi Pengertiannya Masih Sama Dengan Sonder Biarpun Pendek Kita Tidak Puas Dia sudah Pendek Lagi Kita Buang D Sol B Son Tau Son Kita Mengerti Pendek Juga Maknanya Tidak Berubah Tapi Masih Ada Yang Tidak Puas S Dibuang B On Tau Tinggal On Biarpun Hurufnya Sudah Hampir Habis Tinggal On Saja Tapi Pengertiannya Tetap Sama Yaitu Tidak Lama Lama N Dibuang B O Tau Lama Lama Habis Tapi Kita Biarpun Bentuknya Sudah Pendek Tapi Pengertiannya Tidak Berubah Jadi Saya Kira Bukan Masalah Formasi Atau Formula Kaliman Tapi Yang Penting Pengertiannya Kita Pahami Baik Masih Berisah Waktu 5 Menit Lagi Bapak Isra Masih Satu Pertanyaan Shalom Bapak Pendeta Ini Vivi Di Wepura Bapak Pendeta Saya Mau Pertanya Soal Bagaimana Kita Dapat Memaafkan Kesalahan Orang Kepada Kita Kalau Kesalahan Itu Sangat Sangat Besar Sekali Terima Kasih Memang Memaafkan Orang Sudah Susah Memaafkan Orang Yang Salahnya Besar Itu Lebih Susah Lebih Susah Lagi Kalau Memaafkan Orang Yang Berbuat Salah Besar Dan Orang Itu Adalah Orang Dekat Ya Itu Lebih Susah Kalau Sudara Pergi Ke Pasar Ya Bersenggolan Sama Orang Lalu Orang Maki Sudara Ya Sudara Mungkin Marah Ya Tapi Sudara Cepat Lupa Tidak Kenal Suga Tapi Bayangkan Bahwa Ternyata Yang Maki Sudara Itu Istri Sudara Yang Maki Sudara Itu Suami Sudara Wah Sudara akan Sakit Hati Lebih Daripada Kemarahan Sudara Di Pasar Ketika Disenggol Oleh Orang Yang Sudara Tidak Kenal Jadi Memang Mengampuni Itu Berat Apabila Kesalahannya Itu adalah Kesalahan Besar Dilakukan Oleh Orang Yang Dekat Dengan Kita Ya Tapi Sudara Ada Satu Kunci Untuk Bisa Memberikan Pengampunan Itu Kalau Kita Lihat Ya Dalam Perempamaan Yesus Soal Pengampunan Ada Hamba Yang Berhutang Besar Sekali 10.000 Telenta Dia Dihampuni Tapi Begitu Dia Pergi Ke Sahabatnya Hanya Berhutang Kecil Sekali Dia Cekik Temannya Ya Mau Membunuh Temannya Begitu Hal itu Diadukan Kepada Sang Tuhan Tuhan Itu Marah Karena Kamu Punya Hutang Besar 10.000 Telenta Itu Sudah Di Maafkan Sudah Diampuni Tapi Mengapa Kamu Tidak Bisa Mengampuni Orang Yang Mempunyai Hutang Yang Lebih Kecil Dari Jadi Pikirannya Begini Bahwa Sudara Punya Dosa Kepada Tuhan Dibandingkan Dengan Kesalahan Sesama Kepada Sudara Besar Mana Banyak Mana Ya Mungkin Temanmu Atau Kakamu Atau Orang Tuamu Atau Anakmu Suamimu Istrimu Berbuat Salah Tapi Apakah Kesalahan Mereka Sama Banyak Dengan Kesalahan Sudara Pada Tuhan Apakah Kesalahan Mereka Lebih Besar Daripada Kesalahan Sudara Pada Tuhan Dosa Sudara Pada Tuhan Coba Pikir Kalau Sudara Pikir Dan Jujur Maka Sudara Dapati Bahwa Sebanyak Banyaknya Kesalahan Orang Pada Sudara Masih Lebih Banyak Dosa Sudara Pada Tuhan Sebesar Besarnya Kesalahan Orang Masih Lebih Besar Dosa Sudara Pada Tuhan Tapi Untuk Dosamu Yang Banyak Dan Besar Tuhan Mau Mengampuninya Mengapa Kamu Tidak Bisa Mengampuni Orang Yang Dosanya Kesalahannya Lebih Ringan Dan Lebih Kecil Kesalahan Sesama Dapatamu Mungkin Membuat Kamu Rugi Kesalahan Sesama Mungkin Membuat Kamu Sakit Hati Kesalahan Sesama Padamu Mungkin Membuat Kamu Hidupmu Susah Atau Sengsara Tapi Kesalahan Mu Pada Tuhan Pada Tuhan Membawa Yesus Naik Ketiang Salim Besar Mana Jelas Yang Dosa Kita Pada Tuhan Tapi Kalau Tuhan Sendiri Mau Mengampuni Kita Mau Menerima Kita Kembali Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Tidak Mengampuni Orang Yang Bersalah Pada Kita Ya Karena Itu Maka Ya Doa Bapak kami Bilang Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Kesalahan Orang Yang Bersalah Kepada Kami Jadi Itu Tipsnya Bagaimana Supaya Kita Bisa Mengampuni Pikirkan Bandingkan Itu Dengan Kesalahan Dan Dosa Kita Pada Tuhan Tuhan Baik Kawan Terima kasih Banyak Kawan Hari ini Sudah Teman Ikim Di Program Revival Voice Mohon Maaf Karena Tidak Semua Pertanyaan Bisa Dijawak oleh Bapak Esra Untuk Minggu Ini Tapi Jangan Khawatir Minggu Depan Bapak Esra Akan Menjawab Untuk Kawan Dan Sebelum Program Revival Voice Ini Kita Tutup Bapak Esra Akan Berdoa Untuk Tuhan Terima kasih Karena Tuhan Sudah Memimpin Kami Di Dalam Program Ini Biarlah Program Ini Bisa Menjadi Berkat Bagi Banyak Pendengar Menambah Pengertian Wawasan Tentang Firman Tuhan Dan Lebih Lagi Mendorong Kami Semua Untuk Menjadi Pelaku Firman Tuhan Kiranya Tuhan Dimuliakan Dalam Semuanya Memberkati Setiap Pendengar Kami Di Studio Memberkati Radio Ini Juga Supaya Semakin Berkat Bagi